dan Allah sendiri mengatakan Al-Qur'an ada lima kesesan yang dilakukan oleh Nabi lima kunci yang diajarkan Nabi sampai Nabi berhasil satu ada kelembutan jiwa Nabi kesantunan perkataan Nabi dan tidak pernah galak Nabi kepada siapapun yang kedua adalah jadilah pemaaf walaupun mereka salah betul-betul salah ya kita ada jadilah pemaaf tidak menjadi pendendam ketiga jadilah orang yang selalu mendoakan kalau mereka gagal punya salah kita doakan untuk diampuni diberikan kesuksesan bahkan saya selalu minta kepada semua guru mengajar itu bukanlah dialektika kepandaian didaktik metodik kedekatan kita dengan murid atau pandainya menarik simpatik ada satu yang tidak berdua lupakan adalah sholat doa rokaat doalah di waktu malam agar anak kita sore-soreh anak kita menjadi anak yang taat dan patut kepatu kepada kita itu kekuatan doa keempat ada salah musyawarah artinya salah satu kalau dalam bahasa kita maupun komunikatif lah gitu jadi tidak boleh satu jalur tapi dihidupkan dua jalur kita ada dihidupkan mereka 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 jadi kita selalu dialog makanya kalau kita ada pelajaran di sekolah pidatoi guru budak tenunutan bisa kaget angges berdapat angges-berdapat angges-berdapat budak naruh kenapa kemah guru nawai satu jalur ngajaran hitungku tentang budak kesubuh nah itu ada satu pelajaran tidak bagus kita ada dialog di anak yang terakhir ada tawakal sama Allah SWT artinya tidak boleh hanya mengenakan kekuatan kita tapi kekuatan Allah SWT selamat menikmati